oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Noor tetap di jam saya project DIY microcontroller nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah alat ya teman-teman ya produk terbaru yang kita bikin ya jadi ini adalah produk P10 RGB teman-teman ya jadi disini seperti yang kalian lihat ya jadi disini ada framenya nah ini sudah saya kasih framenya kemudian disini ada dua buah frame RGB ya disini ya P10 RGB nah ini kemudian disini ada framenya yang hitam ya berwarna hitam itu nah kemudian sudah saya kasih penutup di apa namanya ini belakangnya gitu ya jadi sudah saya kasih penutup kemudian disini juga sudah saya kasih frame ya nah dan ini P10 nya oke nah di alat ini ya teman-teman ya jadi dia itu menampilkan suhu kelembaban dan jam sekarang teman-teman nah nanti untuk sensornya nah ini sensornya teman-teman ya jadi saya kasih lubang teman-teman disini nah ada lubang untuk agar sensornya yang di dalam sini ya itu bisa mendeteksi suhu ruangan yang ada di luaran gitu jadi saya kasih lubang ini berapa nilai ada sekitar 5 ya 5 lubang disini oke nah untuk sensornya apa yaitu sensornya DHT11 ya teman-teman ya jadi di dalam sini ada sensor DHT11 oke nah sekarang kita akan demokan ya jadi disini di bagian ini ya di ujungnya sini sudah ada kabelnya ya itu ya sudah ada kabel yang langsung ke listrik ini teman-teman oke sekarang kita akan demokan ya nah ini saya posisikan dulu oke ya nah kemudian ini saya hidupkan ya oke oke ya teman-teman ya nah bisa kalian lihat ya nah jadi disini ya disini ada T T ini berarti suhu ya teman-teman ya suhu jadi suhu di ruangan ini 30 ya 30 derajat celcius kemudian disini ada humidity yaitu 60% ya ini kemudian disini ada jam ya jamnya ini jam 1 lebih 13 ya jadi seperti ini dan juga disini memang saya sengaja warna-warni ya jadi disini ada warna biru kemudian warna hijau dan disini ada warna merah ya kemudian disini ada warna merah hijau dan biru kemudian ini separatornya saya kasih kuning ya teman-teman ya nah jadi kalau kalian itu ingin pesan atau membuat bisa saja ya kirim email saja ke kami atau via WA yang ada di blog ya oke jadi untuk coding dan skema kalian bisa lihat saja di blog saya ya teman-teman ya disana sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat ini ya untuk suhu dan ini untuk yang apa namanya jam digital ya jam digital oke gitu teman-teman ya mungkin cukup sekian saja ya untuk demo dari alat ini jika kalian itu ada pertanyaan bisa kalian kontak saja via youtube di komentar di bawah atau via email di deskripsi teman-teman oke seperti biasa ya untuk coding itu ada di blog saya disini oke teman-teman ya saya nuar selamat sore oke tuh oke oke oke